Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi, Senin pagi menertibkan bangunan liar di Jalan Yosudarso RT5, Kelurahan Sejinjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Penertiban ini dikarenakan adanya pelebaran jalan oleh Balai Jalan Nasional. Dua lapak pedagang di Jalan Yosudarso, tepatnya di persimpangan trafik Kelurahan Sejinjang, Kecamatan Jambi Timur, dibongkar oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi pada Senin 18 Juli 2022 pagi. Penertiban bangunan liar ini dikarenakan dianggap melanggar ketertiban umum. Ratusan personil Satpol PP Kota Jambi pun diturunkan untuk membongkar lapak pedagang tersebut. Penertiban ini lantaran keberadaannya mengganggu proses pelebaran jalan yang dilakukan oleh Balai Jalan Nasional. Penertiban itu juga sempat diwarnai protes oleh seseorang yang mengaku sebagai pihak penyewatan alokasi tersebut. Sebelum terjadi seperti ini, kami sudah ada mediasi di kantor Luras Sejinjang. Dan orang PU serta orang dotraktor, ini sudah menyatakan ada memberikan kebicaraan kompensasi terhadap warga kita, anggota kita, pembencian sila. Dan kami sudah terima itu. Nah, dua hari kemudian datanglah mereka usah-usah daripada kontraktor ke rumah yang terdampak ini, ada saudara Endang. Ingin memberikan kompensasi sebanyak 5 juta. Ternyata beliau mau menerima? Enggak. Sebab kami sudah sama-sama bergerak untuk mediasi. Nah, kesini-sininya kami berjadilah seperti ini. Pembongkaran secara paksa oleh pemerintah, yang memang kita juga tidak ada hal-hal lagi dari pemerintah. Kasat Pol PP Kota Jambi, Mustari Afandi mengatakan, kompensasi sebagaimana dimaksud sudah dilakukan oleh pihak kontraktor. Ia menegaskan bahwa ganti rugi tersebut diterima oleh pemilik tanah, bukan penyewa tanah tersebut, sehingga lapak pedagang tersebut dianggap bangunan liar. Kita melakukan perkuasaan jalan nasional di Sejinjang, dan ada bangunan liar yang tidak memiliki pijit. Dari laporan kejadian itu dilakukan penyidikan oleh pemerintah, dan ada surat kenyataan dari pemilik tanah, bahwasannya tidak pernah memberikan sewa-menyewa pada si pelaku usaha ataupun yang memiliki bangunan. Dan kita sudah melakukan proses penyidikan, langsung berikan cara pemirsaan dan asal terbangunan, yang memang ketika dipanggil dua-dua kali tidak kooperatif. Dan hari Jumat sudah kita layankan untuk melakukan pemongkaran sendiri. Hanya dua yang kooperatif melakukan pemongkaran sendiri, dan satu ini pertama saudara Indonesia Tidak melakukan pemongkaran, dan sudah kita lakukan pemongkaran. Dan pemongkarannya tersebut nanti kita akan taruh ke tempat yang kita, kepada si saudara ini nanti mudah-mudahan masih bisa dimanfaatkan yang bersangkutan. Dan ini adalah salah satunya adalah kita mendekatkan perdanaan wabah ini, tahun 2 ini semua, tetap berkibat umum. Di Mas Anjaya, Cek TV, melaporkan.